Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mantehnik Baik hari ini saya dapat job untuk menservis Bor listrik ya dengan laporan mati total ya Tidak mau putar sama sekali Sekarang kita tes dulu ya Kita tes Oke Tidak mau putar ya Tidak bergerak sama sekali ya Ini adalah sebuah mesin bor tangan ya Oke sebelum kita perbaiki kita cabut dulu ya Listriknya supaya tidak nyetrum Langsung saja sekarang kita buka ya bautnya Disini banyak sekali ya Ada berapa biji bautnya ya Lumayan banyak bautnya Kita buka satu persatu Biar cepat ya Kita buat Kecepatan Sampai kecepatan ya Supaya tidak terlalu lama Oke hampir selesai Sekarang kita buka ya Masih ketat sekali ya Mungkin harus kita gunakan Spend ya Kita Tongkil Dikit ya Biar mudah terbuka Oke Ini dia bagian dalam Dari mesin bor listrik ya Yang pertama ini adalah saklar ya Switch on off ya Switch on off Kemudian yang paling depan ini adalah bagian gear ya Ataupun mekanik ya Mekanik dari bor Senangkan Disini adalah untuk pengatur hammernya ya Disini adalah Koil stator ya Dan disini adalah bagian dari karbon brush ataupun arang ya Sedangkan yang tengah disini adalah koil rotor ya Ini rotor Oke sekarang Kita periksa dulu ya Bagian yang paling sering terjadi kerusakan pada mesin bor listrik ya Biar lebih jelas ya Ini gambarnya terlalu apa ya Kita kasih kertas putih biar Lebih kelihatan ya Oke Oke untuk pertama sekali yang perlu kita periksa adalah bagian full ya Karbon operas Kita buka dulu bagian karbon operasinya ya Dengan cara di Songkit ya Songkit ke atas Sebelum anda buka Anda bisa juga memperhatikan dulu ya Posisi dari karbon berasnya Supaya Ups Ups sorry sorry Terbang ya Salah satu penutup dari karbon berasnya Lepas terbang ya Karena disini ada bekas ya Akan mendorong keluar penutup dari karbon berasnya ya Oke sekarang kita buka satu lagi Dari kolnya ya Ataupun dari karbon berasnya ya Tengah sampai terbang ya kan Oke sekarang kedua karbon berasnya ya Sudah kita keluarkan ya Sekarang kita perhatikan ya Karbon beras ya Ini adalah karbon berasnya Tidak bisa lagi panjang ya Satu sudah terlalu pendek ya Terlalu pendek masalah dagu karbon berasnya ya Jadi kalau karbon berasnya sudah terlalu pendek Biasanya dia tidak akan lagi menyentuh rotor ya Dia tidak bisa lagi menyentuh rotor ya Sehingga bor listriknya tidak mau berputar ya Ini adalah karbon beras baru ya Karbon beras baru Sekarang kita keluarkan karbon beras Baru kuning kul ya Oke Ini adalah yang baru ya Sekarang kita bandingkan yang jaraknya sangat jauh sekali ya sekarang kita pasang langsung ke rumah dari karbon beras saya lihat ini tidak mudah masuk kebesaran ya karbon berasnya kebesaran jadi karbon berasnya ini yang dijual di pasaran terkadang terlalu besar ya jadi harus kita kecilkan dulu ya ataupun kita asah ya menggunakan disini saya pakai pemotong alat pemotong besi anda juga bisa menggunakan kertas pasir hanya perlu menggosok sedikit supaya masuk ke rumah dari pada karbon beras ini sangat mudah ya karena karbon beras ini seperti arang sangat mudah sekali untuk kita bentuk kita tipiskan kita hanya perlu menggosok ya dengan perlahan ya sekarang kita dash lagi masukkan ternyata ternyata masih nyangkut ya masih terlalu besar kita tipiskan lagi tes lagi tes lagi oke sekarang Saya masukkan lagi Karbon perasnya ya Tetapi jangan terlalu kecil ya Juga jangan terlalu Rapat ya Karbon peras ini harus Bisa bergerak dengan bebas ya Sekarang Sepertinya Sudah masuk ya Sudah masuk Sudah bisa bergerak bebas Tetapi Dia masih agak kebesaran ya Bisa keluar Kita harus Kembali menggosoknya ya Supaya lebih kecil lagi Saya gosok lagi Gosok terus ya Sampai bisa Sekarang Kita tes lagi Kita masukkan karbon perasnya Oke Sepertinya Ini sudah oke ya Karbon perasnya Sudah bisa bergerak bebas Ya Saya kira sudah bisa ya Sekarang kita pasang Kita pasang Kita pasang ke boris Sudah selesai ya Jangan lupa Dipasang kabel ya Kabel yang menuju ke Karbon peras Ini kabelnya ya Ini kabelnya ya Pasang kabel Lalu pasang penutupnya ya Untuk Anda yang belum pernah membongkarnya Sebaiknya sebelum Anda bongkar Anda perhatikan ya Tidukan dari karbon peras ya Supaya Di saat pemasangan Lebih gampang ya Tidak ragu-ragu Oke Sudah masuk Sementara Satu lagi Karbon perasnya Tidak kita ganti ya Karena masih panjang ya Yang kita ganti Hanya satu Jadi ya Bagian bawah Bagian atas Masih panjang Masih bisa kita gunakan ya Oke Dudukkan karbonnya Harus diperhatikan dengan betul ya Oke Saat kita putar Sekarang Kita pasang ya Yang satu lagi ya Ini tidak saya ganti ya Karena karbon perasnya Masih bagus ya Masih panjang ya Perhatikan Ya Poinnya harus diperhatikan ya Sekarang Kita pasang satu lagi Jangan lupa kabel Untuk karbon perasnya Dipasang Ya Lalu kita pasang Penutup Ya Ya Kita pasang Seperti semula Gimana Sangat mudah Bukan Ya Oke Sudah selesai Oke Mantap Sudah selesai Sekarang Kita pasang kembali Ya Pasang kembali Semua bautnya Bila ada pertanyaan Silahkan komen ya Sekarang Sekarang Langsung Kita Tes ya Menggunakan Arus listrik Ya Ya Mantap Ya Bornya Sudah Bermukat Ya Ini adalah Salah satu Kebab ya Bornya Masih total Biasanya Karena Garbon Karena Ya Saya Jumpai Ya Bermukat Demikianlah Video singkat ini Ya Semoga Bermanfaat Ya Sampai jumpa lagi Di video saya yang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton!